Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Yesus di paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Tomahasoyekan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada Salam sehat semangat selalu, berkah dalam, Tuhan berkati Ketemu lagi dengan saya Romo Ari Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021 Hari biasa pekan ke-16 Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Pengasih, Engkau tinggal di dalam diri kami bila kami melakukan amal baik Kami mohon ajarilah kami mengayati sabdamu Dan resapilah kami dengan kebijaksanaan Putramu jalan kehidupan kami Yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa, Amin Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 13 ayat 24-30 Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya Menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah para hamba itu Maukah Tuhan, supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Yesus yang terkasih Menarik untuk merenungkan sabda Tuhan tentang lalang dan gandum Yang dibiarkan untuk tumbuh bersama hingga waktu menuai tiba Ini menjadi gambaran bagi kita juga di dalam hidup ini Karena kita hidup tidak melulu menghasilkan yang baik Atau tidak sempurna selalu baik Namun pernah juga ada yang tidak baik atau jahatnya atau jeleknya Karena memang kita ini orang-orang yang lemah dan berdosa Dan Tuhan tidak menghukum kejelekan itu supaya dicabut, dihilangkan Namun biarlah berjalan bersama Namun apakah dengan membiarkan berjalan bersama Tuhan tidak peduli? Bukan, namun Tuhan memberikan gambaran yang sesungguhnya Bagaimana hidup dunia ini penuh dengan tantangan dan kesulitan Penuh dengan ketidaksempurnaan Jika kita sungguh-sungguh menerima itu, menghayatinya, tak setia Hingga akhir waktu menuai tiba Maka kita akan didapati menghasilkan gandum atau buah yang akan dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan yakni kerajaan surga Maka marilah kita bersama-sama dalam hidup ini Menyadari bahwa hal yang jahat, yang jelek itu ada bersama kita Namun jangan sampai itu tumbuh lebih subur daripada gandum yang akan boleh menghasilkan buah berlimpah Saudara-saudariku, marilah kita menerima kebaikan Allah itu Dengan tidak menghukum orang Kita juga tidak menghakimi orang Namun mengajak untuk lebih menumbuhkan gandum daripada ilalang Di dalam hidup ini Dengan demikian kita boleh nanti berkumpul di dalam lumbung Tuhan bersamanya Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada Pemakli sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Roh kita Semua hidup kita, perjuangan kita untuk menumbuhkan gandum jiwa kita Hingga akhirnya kita boleh bersatu di dalam lumbung Tuhan Senantiasa dibimbing, dilindungi, berkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!